Kekerasan seksual anak di bawah umur juga terjadi di Subang, Jawa Barat. Seorang guru ngaji mencabuli enam muridnya. Ironisnya, aksi bejat itu dilakukan di sebuah musola tempat pelaku mengajar. AS 34 tahun pelaku pencabuluan terhadap enam murid ngajinya ditangkap ke polisian Satres Krimpol Resubang. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban melaporkan aksi bejat pelaku ke orang tuanya. Dalam melancarkan aksi bejatnya, pelaku mengajak korbannya ke musola. Pelaku berpura-pura mengajarkan cara mandi haid dan mandi besar untuk wanita. Namun yang dilakukan pelaku malah merabar-rabat tubuh hingga alat kelamin korban. Dari pengakuan pelaku kepada polisi, pelaku melakukan aksi bejatnya akibat kecanduan menonton video porno. Sementara bagi para korban, polisi sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memberikan trauma healing. Kita sudah berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait, diantaranya kabin TPA, kemudian dinas sosial. Kami juga akan melakukan permintaan risu sekitar itu dan risu terbiasa. Hasilnya baru juga yang keluar. Kemudian, terhadap anak yang menjadi korban, kita akan juga lakukan trauma healing. Akibat perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, INews melaporkan.